Ya tiga buah gereja, gak tanggung-tanggung. Pada saat itu gereja GPIB, Kampung Lio Depok. Boleh gereja Citayem, Pak Edi Tengkano. Bahkan gereja ini seringkali ngundang saya khotbah sekarang. Satu orang, mesti payus masuk Islam, saya islamin. Dan saya dapat pahala. Nah kalau anak buahnya payus, satu gereja, berapa beda dari saya punya? Oh, berapa beda dari saya layani juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Sahabat di video ini pendeta Yusuf Manubulu diskusi dengan Yushua M. Yassin seorang pendeta yang mengaku mantan ustad. Yushua mengaku secara belak-belakan pernah membakar gereja bahkan dalam satu hari membakar tiga gereja. Ini adalah orang yang merusak kerukunan umat beragama, Yushua harusnya diminta tanggung jawab dari perbuatannya itu. Karena bila Yushua benar mantan ustad, berarti Yushua pendusta hanya menfitnah Islam karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Baik sahabat, simak sampai selesai video ini agar kita terhindar dari salah paham dan prasangka buruk. Selamat menyaksikan. Kita bincang-bincangkan pada saat ini. Nah, mungkin diawali dulu. Bagaimana ceritanya itu Pak? Bapak bisa dulu sampai bakar gereja, kemudian sekarang menjadi pemerintah Injil. Pemerintah Injil membakar jiwa ya. Bagaimana ceritanya Pak? Baik itu awalnya waktu saya, dulu memang dari kecil ya. Dari kecil itu saya dari usia 6 tahun, itu memang saya sudah dididik tentang agama Islam. Baik dari segi sholat 5 waktu, yang jumlahnya 17 rokaat, baik dari segi sholat sunat, sebab sholat-sholat yang wajib itu kan hukumnya wajib. Arti daripada wajib dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa, itu wajib. Dapat hukuman. Dapat hukuman, menurut Al-Quran. Tapi kalau yang sunat itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak masalah. Seperti sholat-sholat sunat lainnya. Nah, itu sejak kecil memang sudah ditanamkan tentang sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Siapa orang yang mendirikan sholat, berarti kan menegakkan agamanya. Apa itu sebagai agama Islam? Inna dina inda Allahi Islam. Dan sungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah, yaitu agama Islam. Nah, dari ayat inilah saya berawal, kebencian dengan orang Kristen. Justah dan tipu-tipu membaca ayatnya sudah salah, malah memfitnah. Lalu mengatakan dari sanalah tumbuh kebencian terhadap orang Kristen, loh, apa kaitannya dengan kebencian? Ini orang bernama Yushua lagi memfitnah agama Islam. Dari usia 6 tahun masuk Madrasa Ibtidaya, lanjut lagi Sanawiyah, lanjut lagi Aliyah. Nah, ketika saya mondok di pesantren Alfikoryah, di situ saya belajar mengaji. Bentar Pak, itu muncul kebencian itu, apa berdasarkan doktrin yang diajarkan oleh ustad-ustad yang mendidih Bapak? Atau memang itu muncul di dalam hati secara sendirinya? Itu doktrin dari guru saya sendiri. As-salat apa? Inna dina inda Allahi Islam. Agama yang paling sempurna di sisi Allah ya agama Islam. Nah, jadi yang dikatakan jihad visabilullah diajarkan oleh guru ngaji saya supaya saya memerangi orang-orang kafir. Semoga video ini ditonton oleh yang berkepentingan, Yushua mengatakan kebencian itu doktrin dari para guru. Islam tidak mengenal doktrin dan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ini sudah jelas memfitnah para guru. Jadi pada saat itu tahun 1999, saya berusaha mencari pendeta. Ya pertama ya pendeta yang di kampung halaman saya. Saya berusaha ingin mengislamkan mereka dengan dalil Al-Quran. Bahwa agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Di luar Islam itu tidak ada yang sempurna. Nah, itu termasuk Depok. Depok Cita Yam. Bahkan pendeta Boyung Ismail ya pernah kesaksian di Youtube. Nah, itu pendeta yang ingin saya islamkan dulu. Oh, itu bapak mau islamkan juga ya? Nah, sekarang ketemu sama-sama jadi hamba Tuhan. Ya, Pak Boyung Ismail ingin saya islamkan dulu. Cuman, dia tidak mempan. Ya, mempan. Bapak stres tidak? Ya, sempat stres juga. Saya ingin mengislamkan Pak Boyung Ismail itu kan dia kan ibadahnya di Depok. Depok lama. Gerejanya kan masuk gang. Itu saya pura-pura ibadah. Nah, di samping ibadah saya punya amalan supaya ini pendeta tunduk. Tapi kok gak tunduk? Tunduk gitu loh. Nah, itu saya dulu. Itu ingin ngislamkan pendeta. Ada beberapa pendeta yang ingin saya islamkan. Nah, itu peristiwa. Awal mula pembakaran gereja. Terus kejadiannya bagaimana tuh Pak? Kejadian gini. Kenapa saya bisa bangga gereja kan? Saya kan visi saya satu. Ya, ingin menjadikan kampung saya itu orang-orang Islam semua. Tidak ada boleh orang Kristen. Nah, visi saya kan mengislamkan pendeta. Enggak berhasil kan? Ya, saya punya ide. Bagaimana kalau seandainya rumah ibadah orang Kristen itu saya bakar? Mungkin dengan adik pembakaran ini, orang Kristen akan sadar mau masuk Islam. Gitu. Ya, tiga buah gereja, gak tanggung-tanggung. Pada saat itu gereja GPIB, kampung Lio Depok. Terus gereja Citayem, Pak Edi Tengkano. Bahkan gereja ini seringkali mengundang saya khutbah sekarang. Ya, secara manusia kan, kayaknya saya berpikir, Tuhan kok aneh ya. Saya bakar gereja Pak Edi Tengkano, tapi Pak Edi Tengkano seringkali mengundang saya khutbah. Ya, ketika saya jadi hamba Tuhan. Dan ini ketika dibocong gede. Dalam satu hari itu tiga gereja. Satu hari? Iya. Wah jagoan si Yosua ini, dalam satu hari membakar tiga gereja. Satu GFIB kampung Lio Depok. Dua gereja Citayem milik pendeta Edi Tengkano. Tiga gereja Bojong Gede. Untuk keluarga kampung Lio Depok, Citayem, dan Bojong Gede, barangkali kenal dengan orang ini bernama Yosua, silahkan tulis di kolom komentar. Yosua tidak hanya sendirian menjalankan aksinya, tetapi bersama dengan santrinya yang dia ajak untuk menjalankan aksinya. Bila omongan Yosua ini benar tentu hingga saat ini masih ada santri-santrinya yang mengenali Yosua ini, bila ada yang mengenali, silahkan tulis di kolom komentar dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya cepat terungkap dari aksi yang merugikan warga sekitar tempat tersebut. Karena saya kan punya anak murid, kita kerahkan anak murid saya, kalau kamu mau jihad di jalan Allah, saya bilang, bagaimana cara kita bakal gereja, supaya ada orang Kristen itu masuk Islam. Pertama pendeta, sebab kalau pendetanya masuk Islam, saya kan berpikir, kalau satu orang masuk Islam, satu orang kan tujuh puluh pahala, tujuh puluh bidadari. Tujuh puluh bidadari? Tujuh dua apa tujuh puluh? Tujuh puluh. Tujuh puluh dua bidadari. Satu orang, saya payus itu masuk Islam. Saya islamin. Saya dapat pahala. Nah kalau anak buahnya payus atau gereja, berapa bidadari saya punya? Oh, berarti itu cerita. Berapa bidadari saya layani juga? Bapak? Bapak? Enggak banget. Rasa rugi nih sekarang. Bapak udah tinggalkan. Enggak bisa. Enggak merasa rugi, enggak Pak. Justru malah saya bangga meninggalkan Islam. Ada keselamatan yang kekal. Oh, gitu. Karena apa? Karena kalau saya pikir ya, hadis, ayat itu hanya angan-angan gitu. Masa kita bisa ngeslamin orang Kristen, tau-tau dia masuk Islam, pasal tujuh puluh dua bidadari. Kalau satu gereja, seratus orang berapa bidadari ya Pak? Oh, bisa. Bisa jamu. Bilum jamu terus. Nah ajaran dari mana ini? Yushua secara tidak langsung menghina ajaran Islam. Pendeta Yusuf Manubulu malah cengangas-cengenges penuh bahagia sembari merespon dengan baik perkataan Yushua M. Yasin. Baik sahabat cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.